Halo penonton Youtube, gue Ziki TM Pada video kali ini gue ingin memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya kita download foto Instagram yang banyak gitu ya Yang lebih dari satu atau bahasa Instagramnya itu karusel ya kalau gak salah Nah seperti ini intinya Kebetulan gue juga punya foto yang lebih dari satu Nah disini kita mau download foto orang gitu ya Lewat HP Android atau iOS kita gitu Nah silahkan cari dulu foto yang kalian ingin download Yang berbentuk selet atau karusel gitu kan Nah disini gue Misa Sabian mungkin ya Misa Sabian, apa sih IGnya? Sabian 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 Gambus Mungkin di pertemanan sini ya Nah ini Kita cari yang dari IG Misa Sabian yang karusel Nah ini Nah ini kan banyak nih fotonya nih Nah kita mau download semuanya atau yang misle 3 doang itu bisa Nah kita copy linknya dulu Klik Saling tautan Terus keluar dari aplikasi Instagram kita buka Google Chrome Nah kita buka Google Chrome Tulis di pencarian Insta Offline Nah gini Tulis di pencarian Insta Offline Pilih Insta Offline.net Ini yang paling atas kebetulan Kita klik Sampai kebuka website-nya Kita tunggu Nah ini udah kebuka Pastikan link yang udah disedia ini Oh berarti pilih menunya dulu di atas Kan tadi buka Insta Offline Nah pilih menu yang disini Karena kita mau download foto karusel Ya udah pilih disini menu Karusel Downloader Klik Sampai kebuka Nah baru disini pastenya Pastenya disini Download Klik Download Nah udah nih Tinggal download aja Nah kan Misalnya kita mau download semua Yaudah dari awal berarti Dari awal Nah Awalnya mana nih Awalnya ini Kita klik Download Dia akan buka tab baru Untuk mengambil gambarnya Nah Ini gambarnya Yaudah kalau Android kan tinggal di klik Terus simpan ke galeri Kalau di iOS Dia Sampai ada bacaan Buka di ini Mana sih Nah disini Di bawah ada buka di Klik Nah Setelah Kalau di iOS ini ya Kan kalau di Android Tinggal di klik gitu Kalau di iOS Ini Tadi ada bacaan buka di Diklik Nanti dia akan diarahkan ke sini Nah gitu Whatsapp aja ya Kita simpan di Whatsapp Setelah kebuka Whatsappnya Yaudah Untuk Nyimpan aja ya Kita klik Terus kita lanjutkan Nah ini untuk Nyimpan ke catan Teman kalian Misalnya kita numpang Nyimpan yaudah Nah udah kekirim Atau Mau di Messenger Facebook Gitu Yaudah pilih Di Messenger Facebook Gitu kan Oke sekian Tutorial sederhana ini Semoga Bermanfaat untuk kalian Yang mungkin Belum tau Cara ini ya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.